TAH Udah lah Nggak bisa kan dah Jadi sebelum aku jelasin Scene yang tadi Yang seipet itu Aku menjelaskan dulu hari minggu itu Sebenernya emang rencana olahraga Jalan, jalan-jalan Keliling, ya olahraga lah Gitu ya, sama-sama anak shelter Terus aku nggak tau Aku pernah ikut sekali Jalannya enak aja gitu Ya masih naik gunung, turun gunung Jauh, tapi nggak kayak gitu Ternyata mereka ngambil rutanya Sekarang acak Mereka nggak tau rutanya Tapi asal-asal jalan aja Yang penting jalannya jauh Olahraga gitu ya Terus nemulah Pertama, jalannya enak sih Perumahan-perumahan Habis itu masuk mulai Kerikir-kerikir atau tanah-tanah Yang mulai diuruk Dan mau dibangun gitu Langsung ke jalan lagi Eh, ketemulah rumpur ini Rumpur disini Ini dia Satunya nyanggu Parah sih Iyak Eh, gitu Aduh, bener-bener Dan Cuman aku Yang sepatunya kotor-tor-tor Kotor banget Ya ampun Ya ampun, kos kakiku baru pertama kali pakai Kriput 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 Bersih 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 Kriput Gua doang Gua doang Oke, jadi yang scene kedua ini tentang Jadi memang benar-benar teman-teman Ini video Gak direncanain Jadi asap jalan Ternyata ketemu spot yang bagus Dan memang itu sebenarnya bukan spot foto Itu sebenarnya Lagi masa pembangunan Ternyata ada spot 4 batu Yang berjarak-jarak itu Gak tau ya kenapa dia taruh disitu Akhirnya aku pengen Ada scene ini Ada foto mereka Lompat gitu Akhirnya Karena kelamaan Jadi Sudahlah kamu loncat aja Jadi silahnya kamu loncat aja Gak apa-apa Kan gak di video tuh Jadi cuma foto Jadi kamu loncat aja Dan keliatan itu kan gak nyampe Gak nyampe Di batunya Tapi mungkin kalau videonya cepat gak keliatan Jadi aku slow motion fotonya Semakin deket Mungkin kalian harusnya Nyadar kalau itu Itu pas dia loncat Itu gak nyampe di batunya Nyampe nya itu udah deket Di samping batunya Tarik napa Itu namanya obi Gak nyangka ternyata ada satu batu yang dia takut buat lompat Karena yang satu batu itu gak rata Gini dia rada gini Jadi mungkin dia rada gendut Jadi kalau lompat takutnya tergelincir gitu Aku aja gak berani Sebenernya masuk ke hutan-hutan itu gak masalah sih Cuman kalau kalian memang suka jalan atau yang baru pemula Sebenernya aku gak terlalu pemula Tapi tetep amatir Jadi kalau kalian yang pengen jalan-jalan kayak masa kutan-masa kutan gitu Kalian harus mungkin sediain Lengan panjang Biar gak luka gitu kan Biasanya kan Kita cewek Kita harus melindungi kulit kita Gitu ya Jadi ada luka nih Masih ada luka nih Ini luka Oke memang lukanya gak banyak gitu ya Gak parah gitu Tapi kan lumayan ya Kalau dilihat Dilihat tuh kayaknya Duh ini cewek luka-luka gitu Yang ngapain Dikira nanti kita pake apa gitu kan Soalnya kayak beset-beset gitu Jadi ini sebenernya kena daun 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 kan di hutan itu ada daun yang Gak tau ya itu daun apa Kalo kena gesek aja tuh luka Sebelah kiri aku tuh luka Oke jadi selanjutnya itu Scene nya Kita kan sudah keluar dari hutan gitu Terus abis itu keluar dari perumahan Terus ketemu jalan raya Dan karena kita bener-bener Biasanya aku bawa air sih Tapi ini karena bener-bener gak dirintan lain Aku gak bawa air Disini Dan inilah ending dari part 2 Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Video ini Teman-teman lo ya And I know there's a reason why Whatever I do Terima kasih telah menonton